Jangan lupa subscribe Bantun TV, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Jumpa lagi dengan Bang Jun TV hari ini Semoga sehat selalu Tetap semangat dalam menjalankan semua aktivitas hari ini Semoga kita selalu diberikan kemudahan Diberikan kelancaran Serta diberikan risiko yang halal barukah Serta amin Baik teman-teman Seperti biasa hari ini hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 Selan sekali pada hari ini Saya bisa hadir kembali untuk menginformasikan Berapa harga sayuran dan capek di Pasar Ndopare Oke teman-teman ya Hari ini agak mendung-mendung sedikit Tapi cukup cerah hari ini ya Silahkan teman-teman ya Di subscribe bagi yang belum subscribe Karena subscribe itu gratis Mungkin silahkan di share sebanyak-banyaknya Supaya lebih banyak lagi Teman-teman kita Ataupun saudara kita Baik itu para pedagang, para petari Dan semuanya saja Yang membutuhkan informasi Tengah harga sayuran dan capek Oke langsung saja kita menuju ke Pasar Ndopare Hari ini teman-teman Agak sore ya Hari ini saya setengah 3 sore Atau hampir jam 3 saya belanja Ini tadi masih ada acara Akhirnya agak sore ya Ke Pasar Ndopare Oke walaupun sore teman-teman Tetap saya informasikan Walaupun agak sore Semoga informasi ini bermanfaat Atau teman-teman semuanya Khususnya para pedagang Para petani Dan semuanya saja Baik itu Teman-teman semuanya Yang tidak jual Pembeli Monggo Silahkan Disimak informasi ini Tentang harga sayuran dan capek Di Pasar Ndopare Oke langsung saja kita informasikan Kita awali seperti biasa teman-teman Untuk harga tomat Hari ini juga masih cukup murah Meriah teman-teman Jadi kalau kemarin Saya dapat 2.500 Agak kecil-kecil Hari ini yang besar Yang super Ini eceran Masih di kisaran 4.000 rupiah Tapi eceran teman-teman ya Kalau Keronjungan atau pertian Bisa juga di kisaran 2.000 2.500 rupiah Jadi memang untuk harga tomat ini Harganya memang agak Turun ya Hampir ada 1 minggu ini Biasanya di atas 5.000 rupiah Tapi hari ini Dan kemarin ya Berapa hari yang lalu Sudah cukup murah Harganya di bawah 5.000 rupiah Bahkan untuk harga Eceran ini cukup murah Sekali Kemudian kita lanjutkan lagi teman-teman ya Untuk harga buncis hari ini Kalau tomat murah Buncis hari ini juga turun teman-teman Hari ini rata-rata 7.000 rupiah Harga eceran Eceran 7.000 rupiah Kemudian untuk keronjungan 6.500 rupiah Masanya kalau keronjungan itu Di atas 10 kilo teman-teman Oke ya kita lanjut lagi Kemudian untuk harga timun hari ini Untuk timun Timun berbih harganya 5.600 rupiah Jadi timun biasa hari ini Untuk acara 5.000 rupiah teman-teman ya Jadi Timun biasa 5.000 rupiah Kemudian Timun berbih juga ambil sama Harganya 5.600 rupiah Kemudian kita lanjut lagi Untuk harga cry Cry ini menurut saya cukup stabil Harganya Kalau tidak 4.000 juga 5.000 rupiah Tapi hari ini ada yang 4.000 Udah 5.000 rupiah per kilonya Oke ya Untuk terong hari ini Juga masih mantap Untuk acara masih 4.000 rupiah Jadi terong hijau Terong ungu Sama teman-teman Harganya Harganya dikisaran 4.000 rupiah Per kilonya Ini untuk harga acara Kalau keronjungan 2.500 rupiah Sampai dengan 3.000 rupiah Per kilo Oke teman-teman Kita lanjut lagi Untuk Setelah harga terong Uru jelatan Ungu Kemudian untuk Terong biasa Atau terong belate Ini harganya juga Ambil sama 3.000 3.500 rupiah Per kilonya Oke Memang untuk Itulah tahun ini Cukup lumayan ya Harganya cukup stabil Untuk gambas Masih 3.500 rupiah Untuk harga jual Di pasando pare Kemudian Untuk harga pare Teman-teman Kalau pare Juga ambil sama Harganya Dikisaran 3.000 3.500 rupiah Untuk harga pare Oke teman-teman Kita lanjut lagi Untuk harga Daun jeruk Daun jeruk nipis Ini harganya cukup lumayan 20 21 23.000 rupiah Kemudian jeruk nipisnya 12.000 rupiah Per kilo Oke teman-teman Kita informasikan Untuk sayur-sayuran hijau Hari ini Untuk kangkung Juga cukup murah Masih 1.500 Kemudian Untuk sawi Hari ini Juga cukup murah Kemarin itu Borongan teman-teman ya Jadi Sawi kemarin 10.000 rupiah Dapat digaikat Hari ini juga Masih cukup banyak Teman-teman ya Sebenarnya Beberapa yang Harga langlu Sempat Cukup lumayan ya Sempat di harga 3.000 rupiah Bisa dilihat Seperti ini teman-teman Kondisi Pasar induk pare Di jam 3 sore Teman-teman ya Tidak terlalu rame Cukup biasa Yang banyak Para pedagangnya Daripada yang beli Oke teman-teman Untuk petai 160 170 Teman-teman ya Untuk petai Kemudian Kita informasikan Untuk harga Sayur-sayuran Nijau Teman-teman ya Jadi Hari ini Untuk Wortel Prisletri Cukup lumayan Teman-teman ya Harganya cukup Mantap Untuk petai Cukup banyak Sekali teman-teman ya Harganya 2.500 Sama dengan 3.000 rupiah Hari ini Untuk Harga Sawi 1.000 rupiah Bahkan Borongan Untuk kangkung 2.000 Atau 1.500 rupiah Untuk Kenikir Masih 2.000 rupiah Kemudian Untuk bayam Juga Masih Di kisaran 2.000 rupiah Per kilonya Untuk Kacang panjang Hari ini Melejit Laki Teman-teman ya Untuk Kacang panjang Hari ini Untuk Kacang panjang Harganya Cukup Mantap 9.000 rupiah Kemudian Untuk Sentir Bramasayur 17.000 rupiah Per kilo Untuk Singkong Atau Bijalar Ini 2.500 Kemudian Untuk Kaspe 2.000 2.200 Kemudian Kita Lanjukan Lagi Harga Bawang Merah Semakin Hari Semakin Turun Hari Ini Rata-rata Untuk Bawang Merah Ini Di Kisaran 23.000 24.000 Rupiah Kalau Kemarin 25 Harga Bawang Merah Ini Cukup Stabil Hari Ini Bahkan Jenderung Turun Kemudian Bawang Putih Yang Melejit Terus Kemarin Itu Dua Hari Yang Masih 31.000 Rupiah Kemarin Juga Hampir Sama Hari Ini Untuk Bawang Putih Juga Naik Untuk Bawang Bombay Per kilonya 25.000 Rupiah Kemudian Untuk Harga Bawang Merah Ini Ini 9.000 Rupiah Untuk Ajaran 11.000 Rupiah Perkilu Untuk Bawang Bombay 25.000 Rupiah Kemudian Untuk Bawang Putih Biasa Untuk Geronjongan Hari Ini Hampir 35.000 Rupiah Atau 34.000 Rupiah Kalau Yang Belum Kupasan Atau Sudah Kupasan Harganya Selisih 1.000 Rupiah Untuk Miri Pecah 48.000 Rupiah Oke Untuk Tentang Juga Mantap Harganya Yang Besar Harganya Hampir 14.000 Rupiah Ada 12.500 Ada Yang 13.000 Rupiah Kemudian Untuk Harga Belonceng Hari Ini Cukup Murah Belonceng 1.500 Rupiah Per Biji Atau Labu Air Atau Ini Harganya 1.500 Rupiah Untuk Jagung Hari Luar Biasa Harganya Dikisar 5.000 Bahkan Lebih Teman Hampir Sama Dengan Kemarin Tapi Tidak Banyak Jagung Yang Bagus Ya Mungkin Karena Cuacanya Untuk Bungkul Teman Hari Ini 6.000 Rupiah Per Kilo Ada Juga Yang 5.000 Rupiah Jadi Bungkul Ini Harganya Di Kisaran 6.500 Rupiah Oke Untuk Wartel Mantap Hari Kartonan 14.000 Rupiah Untuk Wartel Manis Lokal Harganya 11.000 Rupiah Kemudian Untuk Wartel Wartel Manis Biasa Harganya 10.000 Rupiah Untuk Wartel Biasa Hari Ini 9.000 Rupiah Per Kilonya Mantap Teman Ya Untuk Berapa Hari Ini Warga Wartel Hampir Tembus Di Atas 10.000 Rupiah Untuk Plastikan 12.000 Rupiah Per Kilonya Kemudian Selada Teman Ya Hari Ini Masih Di Kisaran 8.000 7.000 Rupiah Dengan 8.000 Rupiah Per Kilonya Untuk Pak Choy 3.000 Rupiah Per Kilonya Untuk Ajaran 4.000 Rupiah Kita Lanjut Lagi Harga Sahih Putih Teman Untuk Sahih Putih Ajaran 4.000 Rupiah Untuk Geronjongan 2.500 Rupiah Per Kilonya Jadi Sahih Putih Juga Cukup Banyak Sahih Putih Geronjongan 2.500 Hubis 3.500 Teman Ya Yang Resek 4.500 Rupiah Untuk Presetri 17.000 Rupiah Per Kilo Hari Nomen Hampir 20.000 Rupiah Oke Kita Lanjut Lagi Setelah Harga Presetri Untuk Lobak Masih Dikisaran 7.000 Rupiah Untuk Undes 3.000 Rupiah Dan 2.500 Rupiah Per Kilonya Untuk Brokoli Harganya 17.000 18.000 Rupiah Untuk Eceran Kemudian Untuk Harga Paprika Ini Harganya 50-60.000 Rupiah Per Kilo Kita Lanjutkan Lagi Untuk Jeruk Nipis Ini Harganya Dikisaran 8.000 Rupiah Untuk Baby Crown 20.000 Rupiah Kemudian Untuk Baby Kron Ada Yang 18 Ada 20.000 Rupiah Untuk Jamri Ruki Per Kilo Harganya Atau Per On 6.000 Rupiah Kanjeng Juga Sama 6.000 Untuk Capri 30.000 Rupiah Per Kilo Temen Oke Capri 35.000 Rupiah Oke Ya Untuk Capri Mantap Jamur Kuping 15.000 Rupiah Kemudian Untuk Pompon Untuk Jai Masih Mantap Yang Bagus Yang Super 14.000 Rupiah Kalau Yang Biasa Ada Yang 12 Ada Yang 13.000 Rupiah Memang Jaya Agak Mahal Temen Beberapa Hari Ini Untuk Jaya Masih Cukup Lumayan Untuk Keluar 11.000 Rupiah Untuk Kencur Hari 18.000 Rupiah Per Kilonya Kemudian Kemudian Untuk Lengkuas Merah Harganya 5.000 Rupiah Untuk Teri Ini Ada Yang 80.000 Ada Yang 60.000 Rupiah Kemudian Harga Telur Ayam Untuk Ikan Asin Atau Kelodok Untuk Kelodok Ini Yang Besar Ada Yang 36.000 Rupiah Untuk Yang Bukan Kecil Harganya Rata Rata Di Kisaran 29.000 Rupiah Oke Untuk Balor Rezeng Bromo Masih Sama Harganya 27.000 Rupiah Per Kilonya Kemudian Harga Telur Ayam Di Atas 28.000 Jadi 28.000 Rupiah Per Kilonya Oke Oke teman Kita Informasikan Untuk harga Cabai-cabean Hari ini Di Pasando Pare Ternyata Cabai-cabai Merah Cukup Murah Ya Hari ini Cabai-cabai Merah Besar Atau Cabai-cabai Merah Dan Cabai-cabai Merah Besar Sangat Murah Teman Bahkan Turun Kalau Kemarin Masih Dikisar Berapa 16.000 Rupiah Oke Ini Sawi Banyak Sekali Kubis Teman Sayuran Hijau Kangkung Bayum Sawi Juga Cukup Banyak Untuk Cabai-cabai Hari ini Teman Ya Cabai Merah Besar Atau Kecil Hari Ini Masih Dikisaran 15.000 Rupiah 16.000 Rupiah Oke Teman Kita Informasikan Untuk Cabai-rawit Merah Hari Ini Untuk Jenis Ori Ini Untuk Ajaran 18.000 Rupiah Untuk Ori Untuk Asmoro 15.000 Rupiah Daya 16.000 Jadi Teman Hari Ini Jam Setengah Tiga Atau Jam Tiga Sore Hampir Setengah Empat Cabai Merah Jenis Asmoro Ini Harganya Di Kisaran 17.000 18.000 Rupiah Per Kilo Kemudian Untuk Harga Cabai Keriting Hari Ini Masih 17.000 Rupiah Oke Oke Teman Jadi Hari Ini Untuk Cabai Hijau Lalap 18.000 Rupiah Untuk Cabai Kering Ini Harganya 70 73.000 Rupiah Kemudian Untuk Cabai Japlak 40 45.000 Jadi Cabai Biasa Murah Japlak Ini Harganya Masih Antang Di Kisaran 45.000 Rupiah 40 45.000 Rupiah Kemudian Kita Lanjutkan Lagi Untuk Harga Cabai Merah Besar Jadi Hari Ini Keriting 17.000 Rupiah Cabai Merah Besar 22.000 Rupiah Cukup Murah Teman Ya Harganya Cuma Harganya Jadi Harganya Cabai Merah Besar 22.000 Rupiah Oke Untuk Informasi Cabai Cabain Hari Ini Terutama Untuk Cabai Merah Besar Yang Terus Menurun Harganya Karena Besaran Sudah Cukup Kemudian Untuk Cabai Merah Keriting Juga Kisaran 17.000 Rupiah Per Kilonya Oke Teman Untuk Informasi Hari Ini Tentang Harga Sayuran Dan Cabai Di Pasendopare Silahkan Tanya Tanya Di Kolom Komentar Di Bawah Baik Tentang Seputar Bertanian Cabai Ataupun Sayur Sayuran Dan Lain Insya Allah Akan Saya Jawab Sebisanya Teman Untuk Cabai Hijo Besar Ini Masih Cukup Lumayan Ya Di Harga 17.000 Rupiah Jadi Merah 22 Untuk Hijo Hari 14 Teman Teman Maaf Cabai Hijo Besar 14.000 Rupiah Per Kilonya Jadi Memang Untuk Cabai Ini Sering Berubah Untuk Harganya Jadi Kadang Pagi Siang Dan Sore Itu Bisa Tidak Sama Itu Yang Menyebabkan Kadang Kalau Cabai Itu Sulit Sore Itu Sudah Kosong Teman Ya Alhamdulillah Untuk Cabai Hijau Hari Ini Masih Cukup Lumayan Di Rupiah 14.000 Rupiah Perkilonya Oke Terima Terima kasih Untuk Teman Semuanya Monggo Silahkan Di Subscribe Bagi Yang belum Subscribe Karena Hari Ini Sudah Selesai Saya Belanja Silahkan Tanya Di Kolom Komentar Di Bawah Apa Yang Belum Saya Sampaikan Hari Ini Terus Semangat Dan Jaga Kesehatan Besok Kita Sambung Lagi Teman Teman Di Informasi Teng Harga Sayuran Dan Cabai Silahkan Sharing Sharing Dengan Teman Semuanya Para Berdagang Para Petani Dan Semuanya Saja Oke Mohon Maaf Apabila Ada Salah Kata Yang Saya Sampaikan Saya Agri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Para Petani Indonesia Semakin Maju Sesedahan Jami Yarobal Alamin